Apakah aman untuk pembelian sertifikat yang bukan SHM atau yang masih SHGB? Aman atau tidak? Simak terus videonya Selamat datang di channel Catatan Kaki Hatip Saya habis kehujanan Saya langsung punggung moodnya ada Langsung saya bikin video Karena emang dah harus saya jawab Banyak banget pertanyaan itu ya Banyak komentar yang mempermasalahkan masalah SHGB Beberapa waktu yang lalu saya pernah posting di Facebook Di Facebook di page-nya Umah Property Tentang Ahnaf Regency Atau saya menawarkan emang benar-benar baru diskon besar-besaran Di perumahan Ahnaf Regency Yang pernah juga saya bikin videonya seperti yang di atas ini Kenapa kalau perumahan masih SHGB Dan banyak orang yang AA bukan banyak Beberapa yang berkomentar Baik di Facebook maupun di IG Dan ada juga yang info ke saya Saya gak mau tak ambilin karena nanti akan kelihatan siapa orang-orangnya Biarin aja Karena mungkin Mungkin belum tahu ya Belum mungkin belum tahu Dan makanya saya Mencoba membuat video ini Untuk menjawab Saya agak sedikit terganggu Ketika Ada orang yang masih menanyakan masalah SHGB itu aman atau tidak Bahwa saya gak mau beli SHGB Saya gak mau beli karena masih SHGB Itu terjadi pada saya juga Di tahun 2014 2014-2015 Saya masih kegah bahwa Saya tidak akan pernah membeli lahan dengan sertifikat hak guna bangunan Karena saya tidak tahu Di sini saya akan menjelaskan bahwa Pembelian SHGB tidak selamanya atau tidak semuanya adalah bahaya Atau salah enggak Semua aman Semua baik Semua bisa Masih bisa ditantaksikan SHGB apa sih? Sertifikat hak guna bangunan Dan SHM apa sih? Sertifikat hak milik Nah Yang jadi permasalahan adalah Ketika rumah personal Boleh mempertanyakan Apakah SHGB-nya Aman atau tidak Begitu juga dengan perumahan Sangat boleh sekali Semua wajib Bayar Ketika mau membeli lahan Itu harus mempertanyakan tentang legalitasnya Salah satunya adalah Kenapa ini masih SHGB? Yang akan saya jelaskan di sini adalah Kenapa kalau perumahan selalu SHGB? Intinya adalah Perumahan itu kan lembaga atau instansi ya Perusahaan Yang namanya perusahaan Apapun itu Pasti sertifikatnya atau legalitasnya adalah Sertifikat hak guna bangunan Kenapa seperti itu? Sudah pernah saya bahas Di video sebelumnya Tentang Siapa yang bisa menjadi developer Seperti Di atas Silahkan klik Di atas Di situ saya menjelaskan Saya ngopi Ngobrol properti sama Pak Nyoman Di situ juga sudah menyinggung Kenapa Yang namanya perumahan Itu sertifikatnya selalu SHGB Itu sudah dibahas ya Di atas ya Kenapa kok perumahan selalu SHGB? Bukan SHM Nah Yang akan saya rintat adalah sekarang Apakah SHGB perumahan itu Bisa dibahas Atau dinaikkan status menjadi SHM? Bisa Sangat bisa sekali Sangat bisa sekali Untuk diubah menjadi SHM Apa aja ketentuannya? Sarat-saratnya apa aja? Ya saya hanya akan berpesan bahwa Kepada semua buyer Yang akan beli rumah Baik itu dalam perumahan Maupun Kapelingan Atau dalam perkampungan Ketika menemukan Legalitas yang masih SHGB Atau Sertifikat hak guna bangunan Atau hak guna bangunan Itu silahkan mempertanyakan kepada Agen propertinya Atau kepada marketing propertinya Atau sama broker propertinya Apakah ini bisa dinaikkan? SHGB menjadi SHM Karena di Jogja Ada juga yang tidak bisa dinaikkan Salah satunya adalah Ketika kita membeli Lahan SHGB Kraton Atau kancingan Atau magersari Itu tidak bisa Dijadikan SHM Karena aturannya Emang seperti itu Nah Kalau dalam perumahan Harus dipertanyakan dulu Tidak semua perumahan Bisa diubah menjadi SHM Sedangkan SHGB Masa aktifnya Itu bisa sampai 20 tahun Atau Ada juga yang 30 tahun Tergantung itu Masa aktifnya Nah Dari situ Ketika kita sudah membeli perumahan Apakah Membeli rumah dalam perumahan Apakah bisa dinaikkan Menjadi SHM? Bisa Yang saya akan bahas adalah Perumahan-perumahan yang bisa Salah satunya adalah Perumahan Ahnaf Regency Saya bisa meyakini Perumahan Ahnaf Regency Bisa dinaikkan statusnya Menjadi SHM Ketika Ketika itu Berarti Syaratnya apa aja Ini Khusus Yang Perumahan Atau Rumah hunian Yang bisa dinaikkan Menjadi SHM Nah Syaratnya adalah Yang pertama Sertifikat asli SHGB Sertifikatnya harus ada Itu yang pertama Yang kedua IMB rumah tinggal Nah ini Kuncinya adalah Sertifikat asli Ketika itu SHGB Sertifikat asli ada Yang pertama Yang kedua adalah IMP Rumah tinggal Yang ketiga KTP Identitas diri Identitas atas nama Yang membeli Rumah tersebut Atau yang terdatat Dalam sebuah Sertifikat Di belakang sendiri Atas nama Siapa yang beli itu Itulah yang bisa Mengurus menjadi SHM Yang ketiga Yang keempat Ya Ini Pasti Tidak bisa dilewatkan Yaitu Biaya administrasi Yang harus dikeluarkan Atau Sesuai aturan Yang berlaku Di BPN Masing-masing Kota Saya pikir Sama ya Nah ini Monggo Ini bisa Diurus sendiri Juga bisa Melalui Notaris Juga Sangat bisa Sekali Nah yang jadi pertanyaan Apakah ada Sertifikat hak Guna bangunan Yang tidak bisa Ditingkatkan Ada Ada beberapa Salah satunya adalah Jika IMB tersebut Bukan Tempat tinggal Ayo Bukan tempat tinggal Berarti seperti apa Rokok Gudang Kantor Pokoknya Yang bukan tempat tinggal Itu tidak bisa Dinaikkan Sertifikatnya Tidak bisa Dinaikkan Menjadi SHM Kalau Endekan Tanah itu Milik saya Dan saya Mau Ya Berarti ya Diubah Dibongkar dulu Diganti Terus pengajuan Baru Baru bisa Karena Kalau Pertantoran Rokok Itu kan Untuk publik Ya kan Dan itu Ada ketentuan Ketentuan Tersendiri Yang sudah Diatur oleh Pemerintah Jika Sistem Pembelian itu Kredit Atau mulai Perbankan ya KPR ya Rumah tersebut Dalam kondisi HGP Kan dalam Perumahan itu Rata-rata Pembelian rumah Apalagi Dalam Sebuah perumahan Yang Mereka Harus Melalui Bantuan Perbankan Nah itu Gimana Untuk Menaikkan Statusnya Apakah Itu bisa Dinaikkan Statusnya Bisa Harus Melalui Sistem Penyelesaian Kreditnya Dulu Kalau Enggak Bisa Dikomunikasikan Langsung Kepada Pihak Perbankan Karena Perbankan Pasti Akan Membawa Bukan Membawa Perbankan Itu Satu Paket Baik Itu Tentang Notaris Tentang Semuanya Biasanya Pengurusan Itu Satu Paket Sehingga Bayar Ketika Mau Menaikkan Sertifikat Tersebut Berarti Harus Komunikasikan Langsung Dengan Pihak Perbankan Atau Perkreditan Atau Mungkin Ketika Sudah Tinggal Satu Tahun Dua Tahun Untuk Penyelesaian Perumahan Tersebut Atau Kredit Tersebut Baru Diproses Ya Mendingan Selesaikan Dulu Aja Kreditnya Ketika Sudah Selesai Roy Ada Keluar Sertifikat Sudah Keluar Langsung Diubah Statusnya Menjadi Sertifikat Hak Milik Biasanya Yang Terjadi Adalah Pembeli Akan Akan Udah Karena Melihat Itu Atau Akan Akan Berpikir Ulang Karena Melihat Itu Sertifikatnya Masih HGB Iya Betul Saya Juga Sering Menemukan Calon Pembeli Yang Selalu Menilai Melihat Sertifikatnya Kok HGB Itu Ah Enggak Ah Enggak Males Ah Enggak Mau Itu Banyak Yang Seperti Itu Jadi Kita Kembalikan Lagi Bahwa Semua Semua Pilihan Kebayar Ketika Bayar Itu Menyukai Lokasi Yang Ada Di Perumahan Kalau Mau Beli Rumah Baru 75% Saya Pastikan Perumahan Yang Lebih Dari 5 Unit Yang Lebih Dari 6 Unit Atau Di Atas 5 Unit Itu Pasti SHGB Nah Kalau Berarti Kalau Andekan Bayar Bisa Beli Rumah Di Dalam Perumahan Sudah SHM Berarti Itu Mungkin Bisa Jadi Tangan Kedua Atau Tangan Ketiga Kalau Rumah Baru Perumahan Baru Kok SHM Dan IMB Sudah Ada Berarti Itu Bukan Perumahan Cuman Rumah Kapling Yang Didaftarkan Secara Personal Kalau Pribadi Tanpa Ada IPPT Atau Tanpa Ada Ijin Perumahan Itu Ya Berarti Personal Personal Ada Aturan Tersendiri Berapa Jumlah Mecah Personal Itu Ada Aturan Sendiri Nah Kita Kembalikan Lagi Bahwa Semua Adalah Pilihan Lagi-lagi Pilihan Ketika Mau Atau Bayer Mau Membeli Rumah Legalitasnya Seperti Apa Saya Meyakini Bahwa Apakah Legalitas SHGB Itu Aman Saya Meyakini Aman Yang Perlu Diki Yang Perlu Hati-hati Adalah Dipertanyakanlah Legalitas tersebut Kepada Siapa Ketika Perumahan Pada Marketing Perumahan Jangan Sampai SHGB Ternyata Tidak Bisa Dinaikkan Statusnya Jadi SHM Kenapa Yaitu Kalau Di Jogja Ada Tanah Yang SHGB Milik Keraton Yang Tidak Bisa Gimana Cara Membedakan Itu Biar Tahu Satu Dipertanyakan Apakah Ini Bisa Dinaikkan Status Bagus Lagi Ada Contoh Contoh Yang Sudah Membeli Perumahan Tersebut Atau Rumah Tersebut Dan Itu Sertifikannya Sudah Berubah Menjadi SHM Contoh Perumahan Ahnaf Regensi Perumahan Ahnaf Regensi Itu Sangat Bisa Sekali Diubah Dari SHGB Menjadi SHM Kenapa Saat Ini Menjadi SHGB Atau Masih SHGB Karena Itu Pembelian Global Kalau Pembelian Global Banyak Dengan Luasan Yang Banyak Dan Itu Dipecah Menjadi Lebih Dari 5 Atau Lebih Dari 4 Itu Kan Harus Atas Nama PT Harus Ijin Perumahan Bukan Personal Sehingga Sertifikatnya Adalah Sertifikat SHGB Dan IMB Pasti Akan Keluar Ketika Nanti Rumah Sudah Dibangun Sesuai Dengan Aturan Yang Didaftarkan Di Set Plan Ketika Semua Sudah Baru Nanti ACB Bisa Langsung Dibalik Nama Bisa Langsung Berubah Menjadi SHM Begitu Kalau Perumahannya Tidak Bermasalah Tapi Kalau Perumahannya Bermasalah Baru Akan Susah Makanya Untuk Menghindari Itulah Tanya Yang Baik Baik Kepada Marketing Apakah Ini Bisa Diubah Ketika Marketing Menjawab Bisa Ada Contohnya Ada Itu Baru Dibeli Perumahan Itu Nah Pada Intinya Adalah Apakah Pembelian SHGB Itu Aman Aman Masa Aktif SHGB Itu Adalah 20 Tahun Sampai 30 Tahun Kedepan Dan Itu Masih Bisa Diperpanjang Kalau Tidak 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 Status Makanya Kalau Pertanyaan Pertama Adalah Apakah Aman Saya Pastikan 100% Aman Oke Begitu Aja Sedikit Penjelasan Dari Saya Tentang SHGB Atau Syarat Menaikan Status Dari SHGB Ke SHM Jika Masih Ada Salah-salah Saya Mohon Minta Dikoreksi Jika Ini Bermanfaat Ya Alhamdulillah Monggo bisa diperbagi kepada teman-teman yang lain Di wacana ya Menjadi wacana kagem Bayar-bayar yang mau beli Lahan di perumahan Tidak semua perumahan adalah Baik, tidak semua perumahan Adalah jelek Monggo semua ada di pilihan Ada di anda semua pembelian Atau semua ada di Bayar atau di anda semua Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah subscribe Semoga video ini bermanfaat Saya Adip Nukman See you next Bye Di perumahan Ahnaf Masih banyak promo Monggo Harga murah Sertifikat aman Legalitas aman Yakin Dumi Allah Sumpah